Sahabat Al-Kisah, ini yang harus kita praktekkan. Jangan kita dapat ilmu, dapat pemahaman, dapat faedah, lantas kita tidak praktek. Harus kita praktekkan bagaimana hubungan kita dengan tetangga-tetangga kita. Apa sudah baik? Apa sudah istimewa? Apa? Apakah tetangga-tetangga kita itu tidak ada yang terganggu dengan kita? Harus senang. Bukanlah Rasulullah SAW memerintahkan awal bila kita memasak di rumah kita. Fakat firma aha, banyakkan airnya, maroknya disuruh bagi-bagikan ke tanah samping-samping rumah kita. Ketika kita masak, ketika kita dapat baunya doang. Aroma masaknya dapat, tapi dia tidak bisa, tidak merasakan. Makanya Rasulullah menganjurkan kalau kita lagi masak di rumah, tetangga kita khususnya kanan-kiri rumah kita itu kita berikan. Walaupun sedikit-sedikit tetap kita berikan kepada mereka. Itu ahlaknya Rasul SAW. Ya, berarti benar-benar Rasulullah ini menjaga hubungan Rasul dengan para tetangganya. Ya, ya. Terima kasih. Terima kasih.